Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rekam Jejak Pada video kali ini, kita tidak akan menampilkan video drama yang lucu Ataupun penelusuran ke tempat-tempat yang luet Akan tetapi, pada video kali ini kita akan membahas tentang drama yang terjadi di masyarakat Yaitu tentang sangket atau ilmu hitam Nah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari tim Rekam Jejak Yaitu Mbak Weden dan Mas Dayu Nah, tanpa basa-basi lagi Saya mau tanya kepada Mbak Weden Menurut Mbak Weden, apa sih sangket itu, Mbak? Kalau pemahaman tentang sangket itu Pada dasarnya itu, semua ilmu itu kan putih Cuma kadang itu di dunia yang kita alami Dunia nyata ini ada ilmu hitam dan ilmu putih Ilmu hitam itu apa, ilmu putih itu apa Pada dasarnya ilmu itu semua putih semua Yang menghitam dan putihkan itu Diri kita sendiri atau manusia sendiri Apa yang kita peroleh dalam mempelajari ilmu itu Nah, itu sebenarnya putih semua Yang menghitamkan keinginan-keinginan Atau pikiran-pikiran kita Sedangkan yang kita tahu ini Pikiran ini sering dikuasai oleh Hawa nafsu atau setan Yang menghitamkan adalah itu semua Jadi, setiap orang itu memiliki ilmu putih Namun tergantung diri kita sendiri Mau ilmu itu jadi putih atau jadi hitam Iya, betul Nah, untuk Mas Bayu sendiri Menurut Mas Bayu nih Bagaimana cara melawan sangket? Ini sebuah pembahasannya sangat menarik Mbak, sangket Karena memang pada dasarnya Sangket ini ilmu kuno Ilmu lama-lama sekali Orang itu sudah mengenal sangket ini Sudah puluhan tahun yang lama Tetapi, untuk zaman sekarang Masih digunakan atau masih dimanfaatkan Ya, dulu itu sangket itu Mungkin sebelum agama Sebelum agama masuk ini Sudah ada ilmu-ilmu sangket Tetapi, itu berdasarkan dengan Kearifan budaya lokal waktu itu Nah, terus ketika masuk agama Itu dicampur adukkan Antara ilmu santet kuno sendiri itu ya Ke sisi agama Itu dulu munculnya santet Kalau gak salah seperti itu ya Pak ya Iya Dulu itu seperti itu ya Nah, pada semua agama Semua agama ini Bisa dicampur adukkan Atau bisa dimanfaatkan untuk menyantet orang Nah, untuk Apa ya istilahnya untuk Bagaimana agar Orang itu sembuh dari santet Iya Ya kan Nah, kita harus melawan dengan Ayat-ayat ujah Al-Quran Karena kebetulan Kami beragama Islam Mungkin kalau kami beragama Kristen itu Mereka juga akan menggunakan Ayat-ayat suci mereka Ataupun Hindu, Buddha sama Sama, pencampuran itu sama Dan kita juga harus melawannya Dengan sesuatu hal yang sama gitu loh Mereka menggunakan Katakanlah Ketika menyantet orang Itu menggunakan Amalan-amalan Dari zaman lampau Dicampur dengan agama Nah, kebetulan kita Islam ya Kita harus melawan dengan agama kita Meminta bertunjuk dari Allah Meminta kuasanya Untuk menyembuhkan Yang terkena santet Lalu, untuk Tim rekam jejak sendiri Tim apa? Rekam jejak sendiri ini Adakah Pengalaman menangani Menangani Penyembuhan santet? Ya, kebetulan kemarin Ya, banyak kita habis Membantu seseorang yang terkena santet ya, Mbak ya Iya Jadi Saya bersama Mbak Woden Dan tim rekam jejak ini Pertama kali Menyembuhkan si pasien itu Sampai subuh ya, Mbak ya Subuh Kalau tidak selalu sampai subuh Karena Jinnya yang dikirim Atau setan yang dikirim Dalam tubuh Si pasien ini keluar masuk Keluar masuk Sudah kita Sembukan, jebret Beberapa menit Dia tenang Sudah normal kembali Eh, tiba-tiba ada kiriman lagi Itu beratnya minta ampun Yang kita mengeluarkannya Sampai si pasien itu sampai terak-terak ya, Mbak? Ya, betul Kalau Kan kita ini Beragama Islam Kita Membacakan Dengan ayat-ayat Ayat suci Al-Quran Itu si pasien itu Terasa kepuanasan Badiannya ini terasa terbakar Yang di dalam diri pasien itu Dikirim itu Sebuah sosok jin Jin itu Jin yang Jahat sekali Kalau mendengar Ayat-ayat suci Al-Quran Dia akan terbakar Betul Begitu, Mbak? Ya, ya Seperti itu kira-kira Mas Ibra Nah Untuk lebih jelasnya lagi Kita Akan menampilkan video Penyembuhan hari pertama ya, Mbak? Ya Nah, silahkan dilihat Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati 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 iya kamu berpikir api berpikir api seperti ini kamu berpikir api kamu berpikir api kamu berpikir api jadi ada kelanjutannya lagi ada kelanjutannya kaya agak puas gak kapok-kapok dan kita tetap berusaha menyembuhkan itu terus ya mbak nah sebenarnya ada satu peristiwa yang sangat sangat lebih menegangkan itu ketika kita melakukan penyembuhan di sungai di sungai itu malam-malam pasien ini kita masukkan ke dalam sungai bersama keluarganya nah disitu bener-bener adu kekuatan yang sangat-sangat luar biasa sekali saya merasakannya itu kejadiannya awal puasa sebelum puasa jadi besok puasa pertama malamnya kita menyembuhkan si pasien itu sendiri gitu loh dan itu sangat-sangat luar biasa tenaga kita terkuras habis sampai kita dua hari ya pak dua hari badan kita terkena imbasnya oke eee ini masih jadi pertanyaan untuk saya kenapa kok kekuatan putih itu bisa kalah sama kekuatan hitam apa gimana? eh bukan bukan kalah dengan kekuatan hitam jadi kekuatan hitam itu yang terus merasak terus gitu loh jadi ketika kekuatan putih atau kita melakukan penyembuhan terhadap pasien pasien ini sembuh itu hanya berasak sehari atau dua hari nah kemudian si pasien ini dikirim lagi dengan makhluk yang berbeda hmm gitu loh jadi kekuatan putih lah sebenarnya yang menang gitu loh cuman yang sananya selalu ngirim selalu ngirim selalu ngirim baik baik untuk mengatasi itu semua kita kan harus memberi pakar-pakar tertentu pakar gaib supaya si tubuh pasien ini tidak mudah terserang oleh kiriman-kiriman orang tersebut baik eh adakah video penyembuhan hari ketiga yang di sungai enggak ada mas yang di sungai itu enggak ada kebetulan memang suasananya gelap sekali dan kami fokus memang fokus untuk pengobatan bukan untuk pengambilan video video kami pun yang yang tadi sudah ditayangkan itu pun video-video yang dari tim ya dari teman-teman yang hanya mengambil lah coba dokumentasikan ini 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 nah itu tidak sengaja lah gitu tidak sengaja video yang tidak sengaja kami bikin nah pada dasarnya kita enggak mau tahu maksudnya siapa yang ngirim atau mahluk apa yang ada di dalam diri si pasien itu pada awalnya kita ah bodoh amat lah yang penting kita menyembuhkan tapi lama-lama kami penasaran ini siapa sih sebenarnya yang ngirim atau siapa sih sebenarnya yang ada di dalam si pasien ini makhluk berupa apa ya mau enggak mau kami mencoba untuk membuka komunikasi dengan makhluk yang ada di situ dan semuanya akhirnya terbongkar maksudnya siapa yang ngirim terus makhluk apa yang ada di dalam diri si si pasien itu itu semuanya terbongkar cuma untuk untuk sebuah kebijakan atau untuk sebuah privasi kami tidak akan menampilkan tayangan pengakuan dari makhluk yang ada di dalam pasien itu karena memang setiap orang kan mempunyai privasi masing-masing sih kalau kita sebutkan ini siapa sih yang ngirim atau makhluk apa yang di dalam sini kita sudah tahu semua gitu loh tapi karena memang kita tidak mau menceritakan atau tidak mau mau menyebar luas kan nah ini ya kita menghargai kita tidak privasi orang walaupun mereka sudah melakukan suatu bentuk kejahatan nah untuk penonton jangan pada kepo siapa yang ngirim ya karena itu privasi oke selanjutnya mari kita tonton video penyembuhan dari selanjutnya ya oke silahkan menonton terima kasih 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Hai ngomongte ini ngajak nih ngajak Hai tapi deh ini kayak eskawah di tipe kan lah Pohdi ini penmatian ibu Cahe ini Bukan mati ini salah apa Salah apa Salah apa salahnya apa? oke Pak John kenapa salahnya? ngajar ini serik hatinya kok di perintah gue dihagih apa? aku cuma tinggalkan tinggalkan Pak balik ke sini? balik? ya oke ya 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 balik? ya terima kasih tolong gue hari ini namun sebelum kelihatan meluang untuk aku Alhamdulillah dan menanti bisa saat ikan ini 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 kalau kalian rencang-rencang bolo-bolo sedaya ini mengaturakan panggapun yang kata setelah ini kalau kalian rencang-rencang yang berani panjeningan mungkin salah yang disengosok dan tidak disengosok ini intinya ngetan mawan penting keluarganya panjeningan ini pun diparingi sehat sedangkan kalau kalian rencang-rencang mengaturakan agungnya panggapun yang kata kalau kalian rencang-rencang ini ini matur sangat pun dipercaya tapi ini menolongi putra panjeningan kalau rencang-rencang ini ini mau sakit untuk mengatur keluarganya panjeningan sedaya ini diparingi atau dilindungi oleh yang maha kuasa amin 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 ini matur juga kalau panjening wakil keluarga yang kedungan itu matur juga sangat ikhlas saja ini ini kalau kalian rencang-rencang insya Allah sakit ikhlas maka menawi wonton nopo-nopo male maka sanjang mawan insya Allah kalau saya rencang-rencang sedaya ini kalau sempat rawah tinggungnya panjeningan amin amin mabur suwan maka mawan kalau sehat sedangkan ke keluarga amin nah kita sudah menonton video penyembuhan dari hari pertama hari kedua dan hari selanjutnya adakah pesan-pesan untuk masyarakat yang ada di luar sana siapa ya untuk saudara-saudaraku semua ini pesan dari saya kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah yang maha kuasa kenapa kok gitu setiap apa yang kita lakukan itu harus minta izin dulu sama Allah yang maha kuasa disitu kita akan selalu dilindungi oleh kekuatan yang langsung dari Allah yang maha kuasa untuk ada pesan khusus setiap manusia itu perlu ada penting nah penting dalam kehidupan kita sehari-hari adalah agama jadi agama ini adalah sebenarnya bisa membentengi dari segala bentuk apapun baik itu dari sisi luar atau dari sisi dalam ataupun dari sisi manapun harus agama ini harus kokoh harus apa ya istilahnya kayak tiang ya tiang-tiangnya nggak ini harus kuat di dalam diri masing-masing dan selalu berpasrah kepada Allah selalu bersyukur kepada Allah kita insya Allah pasti akan selamat dunia dan akhirat kira-kira seperti itu dan mungkin kalaupun ada teman-teman atau saudara-saudara yang lain yang terkena musibah kiriman santet atau sejenisnya itu insya Allah kami bisa membantu ya mbak ya insya Allah dengan senang hati dengan senang hati karena setiap manusia ini memang harus apa tolong menolong harus saling saling menolong ketika orang kena musibah harus kita tolong semampu kita dan seikhlas kita melakukannya dan untuk mungkin orang-orang yang yang apa istilahnya membutuhkan yang membutuhkan membutuhkan bantuan kami kami siap di nomor 085 225 969 285 oke terima kasih jadi kunci utamanya itu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa oke sekian video pada malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.